Di arah Kupians, serangan yang dilancarkan penerbangan dan artileri kelompok pasukan Zapat Rusia, menetralkan prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dekat Stroyevka, Sinkovka, Kislovka, dan Peskal Noye wilayah Kharkov. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, kerugian musuh mencapai 80 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan 1 Huitzer D-30. Satu depot amunisi Brigadei Pertahanan Teritorial ke-103 AFO dihancurkan di dekat Tabayevka, wilayah Kharkov. Di arah Kherson, kerugian musuh mencapai 20 prajurit Ukraina, 3 kendaraan bermotor, 2 Huitzer D-30, serta 1 sistem peperangan elektronik anti-drone Bukov LAD. Selain itu, satu pusat kendali kendaraan udara tak berawak Ukraina telah dihancurkan di dekat berislav wilayah Kherson. Setu put again, 111 montrerup. Setu put also. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralisir prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras militer Ukraina di 132 wilayah Selain itu, satu radar pendeteksi dan pelacak target udara ST-68 dihancurkan di dekat Trudovoye, wilayah Zaporozhye Salah satu pos komando Brigadei Pertahanan Teritorial ke-100 diserang di dekat Serebrianka, Republik Rakyat Donetsk kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat tiga proyektil Himar dan Olha Selain itu, 46 kendaraan udara tak berawak Ukraina telah ditembak jatuh di dekat Blogorovka, Republik Rakyat Lugansk Petrovsko, Evgenovka, Artyomovsk Republik Rakyat Donetsk Dalam 24 jam terakhir, lebih dari 20 bentrokan terjadi di garis depan Rusia melancarkan 10 serangan rudal dan 46 serangan udara, melakukan 37 serangan dari sistem salvo roket terhadap posisi pasukan Ukraina dan wilayah berpenduduk Di arah Kupiansk, pejuang Ukraina berhasil menahan musuh di distrik Novoselivsky di wilayah Luhansk Angkatan udara Ukraina melakukan tujuh serangan di area konsentrasi personel senjata dan peralatan militer musuh, lima artileri musuh terkena unit rudal Terima kasih telah menonton! Tentara Ukraina terus menghancurkan peralatan Rusia di dekat Soledar Militer Ukraina merilis video menunjukkan hasil kerja terkoordinasi unit pengintaian udara Omber ke-30 dan rekan-rekannya dari unit lain Drone tempur di tangan militer kita sangat efektif, tulis Kolonel Jendral Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, tanggal 12 September Satu persatu, kendaraan tempur Rusia jadi sasaran empuk di garis depan Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 11 September Rusia total kehilangan 269.210 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022 Jumlah ini termasuk 580 korban pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir Menurut laporan Divisi Komunikasi Strategis Kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Rusia total kehilangan 4.560 tank, 8.767 kendaraan tempur lapis baja, 5.839 sistem artileri, 760 sistem peluncuran roket ganda, 512 sistem pertahanan udara, Pesawat terbang 315, helikopter 316, drone 4.628, perahu 19, kendaraan dan tangki bahan bakar 8.370 Letnan Jenderal Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, Angkatan bersenjata Ukraina secara total kehilangan 467 pesawat, 248 helikopter, 6.628 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.779 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya Juga 1.149 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.331 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.905 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus Juga 1.149 kendaraan juga endangu U exempel, apa sihras terbang teman-teman untuk menggunakan PPO. Selain ini, prioritas yang dikong semua bahagiannya. Balaurean sudah ada beberapa namah. Ketua jahat sebelumnya dengan pengganti dan Republikan dan depan untuk pelayanan dan pilih pangganti dan perempuan demikian dan pitan脑an Fereida untuk yang menjuransi keperains keperainsan dan jahat ini pertatang, secara untuk menarik keperasannya dalam keperimatan dari kereja, mereka harus menggantung saya maksu semestim immediately. Untuk ini, semua oblik harus mempunyai cifrasi. Sebenarnya, penybunyai pekerjaan di pesawatnya harus menjadi lebih kurang. Dan tidak harus mempunyai percayaan berterusan di tempat yang dikaca di tempat ini dan yang dikerjaikan anak-anak. MBCD sekarang mempunyai sistem oblik. MBCD cifrasi dan membantu. Yang pula sendiri dengan konsistenkan prawa-ohonan sekitar yang jelas. accounts yang jahatan, kiri akan lebih berpribuh ber Micro:"Hat bergaya keimpin kematan untuk itu, menurut kematan kematan sesu �олов titik dan kematan 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 kematan. Dan kematan 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 pas rajing. Jatuhnya, lebih banyak kematan kematan. Untuk sebelumnya, ini adalah bahasa bagaimana untuk bergabungan kerajaan menuruti dokana-kara dari dunia, kami másnya sudah menjurunkan. rass next Bukovang, Bukovang, Jokimusang, Kocokop, Volnavajt, Jokimus, Sumya, Kriterium, Kurang Rok, baseratnya, keringatnya. Kueti di dunia tersebut, menariknya tersebut. Dan kata-kata-kata-mati-restar ini untuk tumbuhkan ini. Kita harus memahami selalu memahami tentang kita, tentang kita dan teman-terempuan dan teman-terempuan, yang sepanjang-terempuan. Dan hari ini adalah 565 hari ini, kami semua, setiap, 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 setiap. Ukraina harus menanggalkan, semua yang kita bisa dianggalkan, prioritas, dan hanya ini prioritas, tidak ada penasaran, dan kita tidak akan menanggalkan Ukraina. Kami berdoa kepada kita, kami berdoa kepada kita. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!